Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Shalom adik-adik sekolah minggu Berjumpa lagi bersama Kak Cantika Dan Kak Priska Baik adik-adik sekolah minggu Gimana kalau kita sapa dulu adik-adik Boleh kak Oke Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali Jesus Love me Yes Kurang semangat Kak Sekali lagi Oke Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali Jesus Love me Yes Bagaimana Kak Supaya kita lebih semangat lagi Kita ajak adik-adik sekolah minggu Di rumah bernyanyi dulu yuk Boleh kak Cantika Gimana kalau kita nyanyi lagu Lula lulu lalu Oke adik-adik Kita bernyanyi lagu lula lulu lalu Adik-adik sekolah minggu Boleh sambil berdiri Lula 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 Lalu 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 Tangatku ke depan Tangatku ke belakang Tangatku ke depan Yang digoyang-goyang Samping hataku tangan Aku puji Tuhan Bersama-sama lagi Lalu 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 l Jangan memuji Tuhan bersama-sama Dan papanya atau kakak dan abangnya ya Boleh sambil berdiri Kau temanku temanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Kau temanku temanmu kita selalu bersama Seperti celana dengan baju Kau temanku temanku Kau temanku temanku Kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Seperti celana Seperti celana dengan baju Seperti celana dengan baju Kau temanku ada dua Lima-lima Lima-lima Dari 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 Sekarang selalu gembira, bernyanyi sambil bertepuk tangan Bersaksi dari cintanya Tuhan, siang malamku selalu gembira Oke adik-adik kita akan membacakan ayat bulanan kita pada bulan Februari tertulis dari mana kak? Dari Yosua 24 ayat 15 Oke kita baca bersama-sama ya kak ya Yosua 24 ayat 15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Elfrad Atau alah orang Amori yang negerinya kamu diami ini Tetapi kamu dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Oke adik-adik yang menghafal ayat bulanannya jangan lupa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya ya Baik Kak Priska setelah itu kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Jumat nomor 26 Mampirlah dengar doaku Mampirlah dengar doaku Yesus Bammu Yesus Bammu Orang lain kau hampiri Jalan-jalan terus Yesus Tuhan dengar doaku Orang lain kau hampiri Jangan jangkuh Jangan jangkuh Roma 3 ayat 24 Jangan lupa dicatat ya adik-adik Roma 3 ayat 24 Isinya adalah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penembusan dalam Kristus Yesus Jangan lupa ya adik-adik Roma 3 ayat 24 Nah yang hafal ayat bulanannya Jangan lupa untuk divideokan Dan dikirim kepada kakak-kakak Guru sekolah minggunya Dan guru sekolah minggu juga Mengucapkan selamat berulang tahun Untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun Pada minggu hari ini Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus Memberkati Oke adik-adik sebelum kita mendengarkan khutbah Kita akan bernyanyi dulu Kita bernyanyi apa Kak Rizka? Baca kitab suci Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Kalau mau tunggu Glory, hallelujah Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tunggu Oke adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Inang Sintua Deborulumbantobi Shalom anak sekolah minggu HKBP Raja Wali Pada hari ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya Kita berdoa dulu ya nak Dilipat tangannya Ditutup matanya Ditundukkan kepalanya Kita berdoa Kami mengucap syukur dan terima kasih Kepadamu ya Tuhan Dimana engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami Semua anak-anak sekolah minggu Engkau senantiasa memberikan kami kasih karunia Dan pada saat ini Tuhan Kami akan mendengarkan sebahagian dari firmanmu Ajari kami untuk mengerti firmanmu dan kehendakmu Terima kasih Bapak berfirmanlah engkau Kami siap mendengarnya Di dalam nama anakmu Tuhan Dan Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan Untuk kita pada hari minggu ini Diambil dari Matius 22 Matius 22 Ayat 36 Sampai 46 Inang akan membacakannya Untuk kalian semua Maka sampailah Yesus Bersama-sama murid-muridnya Kesuatu tempat yang bernama Getsemani Lalu ia berkata kepada murid-muridnya Duduklah di sini Sementara aku pergi ke sana Untuk berdoa Dan ia membawa Petrus Dan kedua anak Zebedius sertanya Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini Dan berjaga-jagalah dengan aku Maka ia maju sedikit Lalu bersujud dan berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Dan berdoa Katanya Ya Bapakku Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan ketika ia kembali pulang Ia mendapat mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat Ia membiarkan mereka di situ Lalu pergi dan berdoa Untuk ketiga kalinya Dan mengucapkan doa itu juga Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Tidurlah sekarang Dan istirahatlah Lihat Saatnya sudah tiba Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Bangunlah Marilah kita pergi Dia yang menyerahkan aku Sudah dekat Demikianlah Pembacaan Firman Tuhan Pada hari Minggu ini Anak sekolah Minggu HKBP Raja Wali Apakah bernak? Apakah kalian sehat semua? Apakah kalian merasa senang pada hari Minggu ini nak? Atau Ada yang merasa sedih Sedih kenapa ya? Apakah karena sedih nilai kuis Atau ulangannya rendah? Atau Sedih karena dimarahin mama? Atau Sedih Karena mama sakit Atau papa yang sakit di rumah? Atau Atau Dia sedih karena temannya ada yang sakit? Ada seperti itu nak? Firman Tuhan pada hari ini Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus bersedih Loh Kok bisa ya Tuhan Yesus bersedih ya nak? Ya Kita akan mendengarkannya Kalian duduk Mamis Dengarkan dengan seksama ya nak Ketika Tuhan Yesus akan berdoa Ia tidak mengajak semua murid-muridnya Ia hanya mengajak Tiga orang muridnya Yang pertama Simon Petrus Kemudian Jakobus Dan Yohanes Jakobus dan Yohanes ini Adalah Anak dari Zebedios Lalu Tuhan Yesus Mengajak Ketiga muridnya itu Jauh dari murid-murid yang lain Dia ingin berdoa kepada Bapak di surga Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada tiga muridnya yang dibawa tadi Tinggallah disini ya Aku akan berdoa Kepada Bapak di surga Lalu Tuhan Yesus berdoa Ia duduk bersujud Dan melipat tangannya Apa isi doanya kepada Bapak yang di surga? Ia berdoa Ya Bapaku Jikalau mungkin Biarlah cawan ini Berlalu daripadaku Tetapi Bukan kehendakku Melainkan Kehendakmu saja Ia berdoa dengan sedih dan gentar Dengan rasa takut Apakah kalian tahu apa itu cawan Yang dimaksud di dalam doa Tuhan Yesus? Cawan itu Cawan itu adalah penderitaan Kesusahan Yang akan diterima oleh Tuhan Yesus Ia akan mengalami Penyiksaan dan penyalipan Inilah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus Cawan tadi Setelah ia berdoa Ia lalu Menemui ketiga muridnya tadi Tetapi ia melihat ketiga muridnya itu sudah tertidur Bulas Lalu ia membangunkan mereka Bangun Berjaga-jagalah dan berdoalah Masa kalian tidak sabar menunggu saya satu jam lamanya Ketiga murid itu terbangun Lalu Tuhan Yesus pergi lagi Untuk berdoa kedua kalinya Apa isi doa Tuhan Yesus nak? Tuhan Yesus berdoa Ya Bapakku Jika locawan ini Tidak mungkin berlalu Daripadaku Kecuali jika aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan bukan kehendakku Itulah doa Tuhan Yesus yang kedua kalinya Kita lihat disini anak perbedaan doanya Di doa kedua Tuhan Yesus ini Tuhan Yesus sudah mendapat kekuatan dari Bapak di surga Ia siap meminum jawan tadi Ia siap menerima tugas Yang diberikan oleh Bapak di surga Ia akan menderita Ia akan disiksa dan disalibkan Ia sudah siap Setelah ia selesai berdoa Ia datang kembali kepada ketiga muridnya tadi Wah ketiga muridnya itu masih tertidur pulas Kenapa ya? Karena hari sudah malam Mereka sudah mengantuk sekali Tetapi Tuhan Yesus tidak membangunkan mereka lagi Ia kembali berdoa Untuk ketiga kalinya Apa isi doanya? Sama dengan doa yang kedua Ya Bapakku Jikalau jika locawan ini Tidak mungkin berlalu Daripadaku Daripadaku Kecuali jika aku meminumnya Jadilah ganda Itulah isi doa Tuhan Yesus yang ketiga kalinya Kemudian Kemudian Dia datang lagi menemui ketiga muridnya Lalu Tuhan Yesus berkata Bangunlah Marilah kita pergi Waktunya sudah dekat Orang yang mau menangkap aku Orangnya sudah datang Eh, siapa ya? Yang akan menangkap Tuhan Yesus? Iya Orang Yang menghianati Tuhan Yesus Salah satu nama muridnya siapa nak? Iya Judas Iskariot Judas Iskariot Berhianat kepada Tuhan Yesus Yang membawa ahli-ahli taurat Orang farisi Dan orang-orang tua Untuk menangkap Tuhan Yesus Dengan cara apa ya? Iya Dia berkata Karena malam sudah larut Dia berkata Orang yang kuciung itu Itulah Tuhan Yesus Karena pada malam hari Orang tidak mengenal lagi wajah Tidak ada lampu listrik Jadi Apa yang diberikan Judas Iskariot Sebagai tanda bahwa itu Tuhan Yesus Orang Yang akan dicium Oleh Judas Iskariot Pipinya Itulah Tuhan Yesus Maka Tuhan Yesus Ditangkap Iya Dari firman Tuhan Pada hari ini Kepada Anak-anak sekolah minggu semua Apa yang mau diingatkan Tuhan Yang pertama Kita harus berjaga-jaga Dan senantiasa berdoa Loh Macam mana ini? Orang yang taat kepada Tuhan Ia akan senantiasa Berdoa kepada Tuhan Dari bangun pagi Bangun pagi Ia sudah berdoa Kemudian Akan belajar Kalian masih belajar di rumah kan? Kita berdoa Mau akan makan Jangan lupa berdoa Begitu juga Ketika Kita Mau tidur malam hari Jangan lupa berdoa Inilah yang diingatkan Firman Tuhan Pada hari ini Kepada kalian semua Berjaga-jaga Dan senantiasa berdoa Harus rajin berdoa Berdoa adalah Alat komunikasi kita Kepada Tuhan Kita akan menceritakan Kesusahan kita Kita akan menceritakan Kelu Kesah kita ya nak Kepada Tuhan Dan yang kedua Apa yang mau diingatkan Pada firman Tuhan Pada hari minggu ini Kepada kita nak Jangan memaksakan Kehendak kepada Tuhan Jadi ketika kita berdoa Di akhir doa kita nak Katakanlah dengan rendah hati Kepada Tuhan Jadilah Tuhan Kehendakmu Yang artinya Kita berserah Kepada Tuhan Bahwa bukan Kehendak kita Yang kita paksakan Kepada Tuhan Agar Tuhan Mengabulkan Tetapi Biarlah Kehendak Tuhan Yang berkarya Yang bekerja Pada diri Kepada diri kita Mau berdoa Mau berjaga-jaga Dan merendahkan diri Ketika kita berdoa Kepada Tuhan Iya Inilah yang dikehendaki Tuhan Yang boleh kita ingat Senang biasa Berdoa Berjaga-jaga Dan biarlah Kehendak Tuhan Yang jadi Dalam hidup kita Mau melakukannya Iya Mintalah Berdoalah Kepada Tuhan Agar Tuhan Memberikan Kekuatan Kepadamu Iya Amin Kita berdoa Kembali Terima kasih Tuhan Buat firmanmu Pada hari ini Yang kami dengarkan Dan biarlah Tuhan Firmanmu Senantiasa Kami ingat Dan kami lakukan Dalam hidup kami Sehari-hari Agar kami Berjaga-jaga Dan senantiasa Berdoa Dan kami Menyerahkan Doa kami Biarlah Tuhan Kehendakmu Saja Yang jadi Ajari kami Tuhan Berdoa Meminta Kepadamu Agar kami Menjadi Anak-anak Yang baik Anak-anak Yang taat Terima kasih Tuhan Di dalam surga Berkati juga Tuhan Kedua orang tua Kami Berikan mereka Kekuatan Kesehatan Berikan mereka Berkat Rezeki Dan berikan juga Tuhan Kami hikmat Kepintaran Yang daripadamu Sehingga kami Tuhan Boleh Mengikuti Pelajaran Dari rumah Dengan Hikmat Yang daripadamu Kami Boleh berhasil Sehingga Kami Tuhan Boleh Membanggakan Kedua orang tua Kami Terima kasih Bapak Di dalam surga Kami Kami juga Berdoa Untuk Pandemi Corona Pada saat Ini Tuhan Biarlah Engkau Senantiasa Yang melindungi Semua Anak-anak Sekolah Minggumu Biarlah Tuhan Mereka Boleh Belajar Dari rumah Dengan Sabar Dan Dengan Baik Biarlah Mereka Juga Mau Mendengarkan Ajaran Dari Guru Mereka Nasihat Dari Orang tua Terima kasih Tuhan Di dalam Surga Inilah Doa Kami Biarlah Kehandahmu Saja Yang Jadi Ampunilah Dosa Kami Di dalam Nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Baik Adik-adik Kita sudah Mendengarkan Firman Tuhan Dan sekarang Kita akan Mengumpulkan Persembahan Adik-adik Boleh Menyiapkan Persembahannya Jangan lupa Dilipat yang Rapi Kita bernyanyi Dari Kidung Jemaat Nomor 301 Aku bawa Dan Berikan Aku bawa Dan berikan Bersambalanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Hanya 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 Musik Aku bawa Dan berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamat Marilah kita Bersama-sama Mengucapkan Doa Bapak kami Kita Bersama-sama Mengucapkannya Bapak kami Yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami Akan kesalahan Kami Seperti kami Juga Mengampuni Orang yang Bersalah Kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang Jahat Karena Engkau Yang mempunyai Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Langan Amin Kasih Karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Setia Ala Bapak Dan Penyertaan Roh Kudus Kiranya Menyertai Kita Amin 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 Baik adik-adik setelah minggu Ibadahnya Maka selesai Selamat hari minggu Tuhan Yesus Memberkati Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton